Pendekar Rambut Masjilid 23 Kim Emo Ueng menggeram Saksinya adalah sumoiku ini, paduka selir, dialah yang tahu apa yang terjadi di sana Oh, sumoimu sendiri? Mana dapat dipercaya? Seorang saksi harus orang lain, Kim Emo Ueng Sri Baginda tentu tak akan mempercayaimu karena kalian bisa saja dianggap berkomplot Itu bukan saksi dan ketika Kaisar juga mengangguk dan Kim Emo Ueng marah mendadak Salima berkelebat maju menangkap selir ini, tak tahan lagi Su Heng, ibu seorang busuk tentu busuk pula perangainya Sebaiknya wanita ini ditarik lidahnya agar tidak mengeluarkan kata-kata busuk Salima sudah mencengkeram membanting Dan melempar wanita itu hingga Sien Nyo menjerit, terpekik terguling-guling Salima tak dapat menahan dirinya lagi karena Su Hengnya berkali-kali dipukul, disemprot dan dihina Dan ketika ia berkelebat lagi dan bu, Chi Yang Kun serta Cu Chi Yang Kun berteriak kaget Tiba-tiba Kim Emo Ueng maju menyambar mencegah sumoynya ini, melihat bayangan pangeran mahkota memasuki ruangan Sumoy, jangan membunuh tahan Salima maunya menolak Dia sudah memberontak dan siap menghajar lawannya itu, Bu Chi Yang Kun dan Cu Chi Yang Kun sudah melindungi selir kaisar ini Betapapun mereka marah kepada Salima, di depan kaisar berani membuat tonar Tapi ketika Su Hengnya mencengkeram dan Salima tak dapat melepaskan diri maka berkatalah pendekar ini menghadapi kaisar Seri Baginda, rupanya apa yang hamba laporkan mendapat tanggapan salah Kalau paduka masih mempercayai selir paduka itu biarlah hamba pergi Hamba tak bermaksud membuat tonar Oh, pergi setelah menggaplok orang? Tidak, Kim Moueng dan sumoynya ini harus ditangkap, Baginda Jatuh nama paduka nanti kalau membiarkan mereka begitu saja Sien Nyo berteriak marah kaisar dapat melihat itu dan membenarkan omongan ini Kewibawaannya bisa jatuh di mata orang lain Betapapun Kim Moueng rupanya tersudut dan tak dapat menangkis omongan selirnya Kim Moueng tak punya saksi Sumoynya sendiri tak bisa dianggap saksi karena mereka berdua adalah Suheng dan Sumoy, sekomplot Dan ketika selirnya berseru marah dan kembali mengingatkan kebesaran Seorang kaisar maka pangeran mahkota yang telah tiba di dalam juga berseru Benar, mereka menginjak-injak kita, ayah anda Sebaiknya Kim Moueng dan sumoynya ini dibekuk Hamba juga tak percaya mereka Lengkaplah sudah Kaisar menjadi marah, matanya berapi dan Kim Moueng dianggap pengacau Malam-malam membangunkan tidurnya tapi tuduhan tak terbukti Dan ketika Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun mendapat isyarat Tiba-tiba kaisar mengebrak lengan kursi menyuruh pengwalnya menangkap dua orang itu Baik, bekuk mereka Bu Chiang Kun dan temannya bergerak Mereka sudah menerjang dibantu pengawal-pengawal lain, para busu dan siwi maju menghambur Bu Chiang Kun tak gentar meskipun agak ragu Maklum, dulu mereka tak berhasil mengalahkan pendekar rambut emas ini, ketika mereka masih utus sebagai Jit Leong Chiang Kun Dan ketika semua orang menubruk dan salima mendapat serangan tombak tiba-tiba gadis ini menerimanya sekaligus mematahkannya Terima kembali gadis itu membentak, patahan tombak dilontarkan dan meluncur ke tenggorokan pemilik tombak Tentu tewas kalau Kim MOU Eng tidak mengibaskan lengannya dari jauh, berseru agar sumoinya tidak membunuh Dan ketika yang lain-lain kembali datang menyerbu dan Kim MOU Eng mengerutkan kening tiba-tiba pendekar ini menyapu semua orang hingga semua senjata rontok terpukul Dan, ketika semua orang terhuyung dan berseru keras tau-tau Kim MOU Eng menyambar suminya mengajak pergi Sumoy, tinggalkan tempat ini Tak perlu bertempur Salima melotot Sebenarnya dia ingin menumpahkan kemarahan di situ, terutama pada si selir kaisar dan liang taijin Marahnya bukan main Tapi karena suhengnya membetot dan Kim MOU Eng tidak memberi kesempatan padanya untuk menolak tiba-tiba saja mereka itu melewati kepala banyak orang dan lolos keluar, lenyap Kejar mereka, tangkap Namun seruan Sien Nyo ini sia-sia belaka orang boleh memburu Kim MOU Eng, mencegah dan menyerangnya Tapi kalau Kim MOU Eng mau menghilang siapa dapat mengikuti? Maka biarpun pengawal di luar sudah mengejar dan mengepung pendekar itu tetap saja Kim MOU Eng tak dapat dicegah dan melompati kepala mereka Gerakannya seperti iblis atau asap saja, menghilang dan sebentar kemudian tak diketahui di mana adanya Dan ketika Bu Chiang Kun juga gagal mengejar pendekar ini dan Sien Nyo marah-marah Maka malam itu kaisar ikut berang dan gusar pada Kim MOU Eng, menyuruh penjagaan diperketat dan para pengawal dikerahkan beberapa kali lipat Kaisar tak mau terganggu tidurnya Dan ketika semua orang ribut membicarakan ini maka di lain tempat Kim MOU Eng dan semuanya telah meluncur jauh meninggalkan kota raja Su Heng, apa artinya ini? Kenapa kau mencegah aku membunuh? Salimah memprotes, kini mereka berhenti dan Kim MOU Eng berkerut-kerut keningnya Sungguh gelap mukanya dan ketika sumoynya kembali marah dan bertanya padanya Akhirnya pendekar ini duduk dengan matel bersinar, sinar Sumoy, aku tak mau kau membunuh karena aku terpukul oleh kata-kata pangeran mahkota Aku tak mau dicap bahwa kedatanganku selalu membawa korban Tapi mereka yang lebih dulu menyerang, dan ibu pangeran muda itu jahat benar mulutnya Itulah, aku merasa kalah bertanding lidah sumoy Tapi aku tetap akan mengusut ini sampai tuntas Aku penasaran oleh kebohongan selir itu Apalagi yang mau kau lakukan? Kembali ke kota raja, mencari bukti yang konkret hingga pangeran muda dan ibunya tak bisa berkutik Kau gila? Kau masih saja mau mengurusi ini? Kau tak dipercaya, Suheng Bahkan pangeran mahkota menganggapmu sebagai pengacau karena kau bangsa tartar Tidak, aku tak sepenuhnya berdarah tartar, sumoy Ibuku adalah seorang wanita hon Aku berdarah campuran dan tidak benar dikata sebagai tartar sepenuhnya dan marah mengenang kejadian itu Tiba-tiba Kim Moueng bangkit berdiri Sumoy, sebaiknya kau kembali saja ke suku bangsa kita Aku ingin bekerja sendirian Aku khawatir kau menurunkan tangan besi terhadap lawan-lawanku Salima melonjak, tiba-tiba bangkit berdiri pula Kau mengusirku matanya bersinar-sinar, berkilat bagai api Kau tak mau kuikuti lagi, Suheng? Eh, bukan begitu, Kim Moueng terkejut, sadar Yang kemaksud adalah biarkan aku tenang melakukan apa yang akan ku lakukan ini, sumoy Aku tidak mengusirmu melainkan minta agar kau menjauhi persoalan ini Sama saja, itu artinya mengusir Apa yang telah ku lakukan hingga kau tak senang padaku, Suheng? Bukankah semua nasihatmu kuturut? Kau bilang jangan membunuh dan aku pun tidak membunuh Kau bilang kita pergi dan aku pun pergi Apalagi yang tidak kuturuti? Kau mau beralasan apalagi? Kim Moueng tertegun, dan sumoynya menyemprot lagi Dan kau tak perlu menyembunyikan sesuatu, Suheng Aku tahu apa yang menjadi beban pikiranmu Kau rupanya mau menemui puteri Wang Taijan itu Ah, Kim Moueng terkejut Omongan apa ini? Siapa bilang? Tidak, kau salah paham, sumoy Aku tidak memikirkan itu selain persoalan pangeran muda Kau salah paham Kau ngawur Tidak betul dan Kim Moueng yang buru-buru menenangkan pada sumoynya Bahwa dia semata memikirkan rencana pemberontakan itu Dan menjelaskan bahwa dia khawatir sumoynya menurunkan tangan besi Kalau ikut campur akhirnya disambut jengekan sumoynya yang mencibirkan bibir ini Tapi aku selalu patuh padamu, Suheng Meskipun hampir aku tak dapat menahan diri Tapi selalu kuturut nasihatmu Mau apa lagi? Kurang Apa lagi? Bukankah aku tak melanggar laranganmu? Benar, tapi Tapi kau mau menjengut Wong Shio Chia itu, bukan? Baik, lakukanlah Dan aku akan mengamuk di kota raja sampai mampus salima terisak Memutar tubuh dan berkelebat menuju kota raja Balik lagi dan terbang tidak menghiraukan Suhengnya Kim Moueng tersentak dan membelalakan mata Tapi begitu sadar berseru keras tiba-tiba pendekar ini melayang di atas kepala sumoynya Sumoy, tahan Jangan mengacau Kim Moueng menangkap pundak sumoynya itu Salima melengking dan mengelak Tiba-tiba menendang dan menampar Suhengnya itu Dan ketika pukulan mengenai Suhengnya dan Kim Moueng tidak mengelak Tiba-tiba suara plak yang keras membuat pendekar ini terhuyung Salima tertegun Kau tanda seru Kau pukulah aku, sumoy Kau lampiaskanlah kemarahanmu daripada kau membuat tonar di sana Tamparlah, pukulah, aku menyiapkan diri untuk menerima cemburumu yang tidak bertanggung jawab ini Kim Moueng memutus Pandang matanya penuh sesal dan sedih memandang sumoynya itu Salima tentu saja terbelalak dan mundur Dan ketika Suhengnya maju kembali dan menyiapkan pipinya digaplok Tiba-tiba Salima menangis menubruk Suhengnya itu Suheng, maafkan aku gadis itu menggugup, mengelus dan sebentar kemudian menciumi pipi Suhengnya itu Kim Moueng terharu Salima memang tak bermaksud menamparnya kalau bukan karena cemburu Betapapun dia menghela nafas Dan ketika dengan air matu bercucuran sumoynya itu menciumi pipinya penuh sesal dan dua mati mereka beradu pandang Tiba-tiba seolah Miknit bertemu Magnit Kim Moueng menundukkan kepalanya dan mencium bibir sumoynya itu Sumoy Suheng Dua mulut bertauterat Salima menggelinjang penuh bahagia di dekapan Suhengnya itu Bumi serasa berputar, kaki serasa melayang di tempat yang lain Tinggi, tinggi sekali serasa di wang-awang tempat para bidadari dan peri-peri cantik Salima mengeluh dan membalas cuman Suhengnya itu Dan ketika mereka terengah dan melepaskan diri tiba-tiba Salima mengeluarkan rangan lirih dan menyembunyikan mukanya di dada Suhengnya itu Tak sanggup beradu pandang Suheng, maafkan aku Aku-aku memang Tak bertanggung jawab Sudahlah, Kim Moueng sadar Merah mukanya menahan nafsu Aku tahu apa yang menjadi jalan pikiranmu, Sumoy Tapi tuduhanmu tadi sungguh mengejutkan aku Maaf, aku, aku cemburu, Suheng Tapi cinta tanpa emburu bukanlah cinta, bukan? Hektometer Kim Moueng berdebar, betapapun Hampir dia mabok oleh cuman tadi Begitu nikmat menyesap sum-sum tulang belakangnya Hampir dia melakukan tindakan lebih jauh Tapi menahan diri mencium rambut Sumoynya Akhirnya pendekar ini mendorong Sumoynya beradu pandang Sumoy, dapatkah kau tidak membicarakan Putri Wong Taijin itu lagi? Kenapa? Aku tak suka, Sumoy Aku ingin memusatkan perhatianku pada masalah pemberontakan itu Kim Moueng memejamkan mata, sesungguhnya bukan karena itu Tapi karena teringat janjinya pada Chao Chun Bahwa dia akan mengambil gadis itu sebagai istrinya Padahal dia telah melakukan hal yang sama pada Sumoynya ini Terikat Dan ketika Sumoynya mengangguk dan tersenyum memandangnya Tiba-tiba Sumoynya itu tertawa, manis sekali Suhengkau bersikeras berarti mencampuri urusan pemberontak Ada apa sih? Kau pingin mendapat pangkat dari Kaisar? Tidak Kim Moueng bersungguh-sungguh Aku tidak mengharapkan sesuatu dari permasalahan ini Sumoy Melainkan semata kulihat orang-orang tidak benar Macam Siao Bin Kwei dan kawan-kawannya itu ada di pihak pangeran muda Tapi kau mencampuri urusan orang lain Pangeran mahkota dan Kaisar sendiri tidak menganggapmu sebagai bangsa hon Aku tak peduli Permasalahannya sekarang menyangkut kebenaran dan kezaliman Sumoy Perbedaan kulit dan suku bagiku tak menghalang Aku ingin menenangkan arwah Seng Piau Pangcu Dan aku akan mencari catatan yang dulu hilang di bawah Acong Ayong Siapa itu Salima mengerutkan kening Oh, Kacung Sin Meng itu dia tiba-tiba teringat menjawab sendiri Tapi bocah ini telah tewas Suheng Bagaimana mencarinya? Aku akan mencari pembunuhnya, Sumoy Dan aku akan melacaknya ke piyang Kim Emowu Yang bersinar-sinar telah merencanakan sesuatu dia Sumoynya tertegun Dan ketika dia bertanya lagi bagaimana Suhengnya itu akan mencari si pembunuh Maka Kim Emowu yang menjawab Aku akan menangkap anak wali kota itu, Sumoy Dan dari sini aku akan terus ke atas menangkap Hang Jane dan yang lain-lain Si muka kuning itu? Ya, Suheng Mendi yang Seng Piau Pangcu Dan aku, hektometer apakah aku tak boleh ikut? Sum, kau tetap Tidak, kau tetap membantuku, Sumoy Tak perlu kembali Kim Emowu yang buru-buru memotong Tapi, tapi apalagi Salima agak cemas Kita harus membagi pekerjaan, Sumoy Kau terpaksa ke lain tempat dan kita berpisah sejenak Tak mau Salima tiba, tiba menggeleng Aku tak mau berpisah, Suheng Aku ingin selalu di dekatmu Hidup mati aku ingin bersamamu Kim Emowu yang tergetar Pandang mati Sumoynya yang tajam menusuk tapi lembut mengharukan buat dia tersentuh Begitu mesra tapi keras Keras tak mau berpisah Dan ketika Sumoynya menubruk dan menangkap lengannya Salima meneruskan Aku tak mau berpisah lagi, Suheng Aku khawatir seperti kejadian di telaga Kalau kau tak datang tentu aku sudah menjadi bahan hinaan musuhku Tidak, kita melakukan pekerjaan bersama-sama dan tak mau melepas lengan Suhengnya Tiba-tiba Salima si Dewi bertangan besi ini terisak menyembunyikan mukanya Kim Emowu yang lagi-lagi terharu dan mengelus kepala Sumoynya itu keadaan Membawa mereka pada suasana lembut Getaran cinta kasih membuat kembang-kembang seakan mekar bersemi Membuka sayap kuncupnya lebar-lebar Betapapun sikap dan kata-kata si Dewi bertangan besi itu jelas memperlihatkan perasaannya yang dalam Dan ketika Kim Emowu yang kembali mengelus kepala Sumoynya dan Salima terguncang Maka pendekar ini menarik nafas memberi pengertian Sumoy, dengar baik-baik kata-kataku ini Pekerjaan kita terlalu banyak Aku minta tolong padamu untuk pekerjaan yang ringan Kau dengarlah dulu jangan memotong Kau tentu mau membantuku, bukan? Tentu, tapi jangan berpisah, Suheng Aku ingin melakukan itu bersama-sama dirimu Tentu saja, tapi tak selamanya kita harus berdua, Sumoy Ada saat-saat di mana kita harus mengerjakan tugas masing-masing Dan kini saat itu tiba, harap kau bersikap dewasa Apa yang kau maksud? Keperkumpulan Seng Piau Pang Sumoy Cari dan kumpulkan bekas anak buah perkumpulan itu Salima terbelalak Mengumpulkan bekas anak buah perkumpulan yang sudah merat marit itu Demi keberhasilan, Sumoy Karena tak mungkin kita hanya berdua saja Meskipun kepandayanmu dapat diandalkan Salima tertegun Sekarang dia berkejap-kejap Rupanya heran tapi juga bingung akan jalan pikiran Suhengnya Mau bertanya Tapi Kim Moueng yang sudah mendahului mengulapkan lengan berkata Ini persoalan serius Sumoy kita tak cukup berdua saja menandingi kekuatan lawan Kita harus mencari bantuan dan orang-orang Seng Piau Pang itu dapat dipakai Kematian ketuanya tentu membangkitkan kemarahan mereka Kau mengerti? Ya, tapi ke mana aku membawa mereka itu, Suheng? Aku dapat mencari dan mengumpulkan mereka Tapi tak tahu harusku bawa ke mana mereka itu Langsung saja ke Kota Raja Kenapa pusing? Biarkan mereka berada di sana, Sumoy Dan suruh mereka menunggu sampai mendapat aba-aba kita Cari tiga yang terpandai di antara Mereka dan perintahkan yang tiga ini mengatur teman-temannya Baik, kapan aku harus berangkat? Malam ini juga? Kim Moueng tertgun Dia menangkap isyat tertentu dari pertanyaan Sumoynya ini Seakan uji coba Sumoynya memandangnya tajam dan bola matu yang merelap itu bersinar-sinar kepadanya Suara yang gelisah dan agak tak puas terkandung di situ Kim Moueng menenangkan getaran perasaannya, menghela nafas Dan karena malam-malam tak enak melepas Sumoynya pergi sendiri Akhirnya Kim Moueng sadar bahwa Sumoynya ini betapapun tak menghendaki perpisahan mereka di saat itu Sumoynya agaknya menginginkan malam itu mereka tetap berdua, sampai besok Dan karena menyadari bentuk pertanyaan itu bersifat uji coba dan takut Sumoynya marah Tiba-tiba pendekar ini menarik Sumoynya bertanya tersenyum Kau sendiri, kapan berangkat? Sumoy Kau mau malam-malam begini pergi? Salima terkejut Kenapa balik bertanya? Bukankah yang mengatur adalah kau, Suheng benar, tapi aku juga ingin tahu Pendapatmu, Sumoy Apakah malam-malam begini kau mau berangkat atau tidak? Itu terserah dirimu, aku sih hanya mengikut Kalau begitu malam ini kita berdua Besok kita berpesah menunaikan tugas masing-masing Kita tidur di sini, di dalam hutan Kau setuju? Senyum Salima mendadak merekah Dia mengangguk dan sorot metu gerang terpancar dari sepasang matanya yang melebar itu Dugaan Kim Moueng tepat Sumoynya ingin berdua dulu sebelum mereka berpisah Sampai keesokan harinya Dan ketika malam itu Kim Moueng membuat api unggung dan seng Sumoy merebahkan diri Maka pendekar rambut emas ini melepas mantelnya Sumoy, lantai tanah amat dingin Sebaiknya kau pakai ini sebagai alas, kau sendiri? Aku akan bersama di, Sumoy Tak ku perlukan benda itu Pakailah Terima kasih, dan Salima yang gembira mempergunakan mantel suhengnya akhirnya merebahkan diri sambil tersenyum Kim Moueng masih memberinya sebuah selimut Mereka bercakap-cakap sejenak Dan ketika kantuk mulai menyerang Sumoynya itu dan Kim Moueng tertawa pendekar ini akhirnya menyuruh Sumoynya tidur Sumoy, kau tidurlah Aku akan menjagamu M.M.M.M. dan Salima yang sudah terhidur Memejamkan matel, tiba-tiba pulas dan menyungging sebuah senyum manis di bibirnya Tenang dan amat bahagia berada di dekat api unggun Atau, lebih tepat, tenang dan bahagia berada di dekat suhengnya ini Kim Moueng sudah bersama di dan tersenyum melihat keadaan Sumoynya itu Dan ketika malam itu mereka melewatkan kesunyian dengan kero masing-masing Dan menjelang pagi Kim Moueng membuka matanya Maka pendekar ini terpesona melihat kecantikan Sumoynya itu Salima berkali-kali mengigau Dua kali menyebut namanya Kim Moueng terharu Dan ketika gadis itu menggeliat dan sebelah lengan diletakkan di atas dai Tiba-tiba Kim Moueng ternganga Melihat betapa manis dan cantiknya Sumoynya itu Sejam mengagumi keindahan ini dengan matel bersinar-sinar Kok ayam hutam pun mulai terdengar Dan ketika warna semiurat mulai membayang di ufuk timur Tiba-tiba Kim Moueng sadar bahwa perpisahan harus segera diadakan Waktu untuk berdua telah habis Kim Moueng terpesona dan menundukkan kepalanya Dan ketika Sumoynya mengigau dan kembali menyebut namanya Tiba-tiba Pendekar ini mencium Sumoynya penuh kasih sayang Dua kali di pipi kiri kanan Sumoy, aku pergi Kita berpisah dulu Salima mengeluh Kim Moueng telah berkelebat lenyap meninggalkan Sumoynya itu Salima sadar dan terkejut Membuka mata Dan begitu melompat bangun melihat Suhengnya terbang di kejauhan sana Tiba-tiba Salima berteriak Suheng, di mana kita bertemu nanti? Di kota Raja, Sumi Maaf aku meninggalkanmu duluan Kim Moueng sempat menangkap pertanyaan Sumoynya Balas merjawab dan akhirnya lenyap di luar hutan Salima tertegun dan tampak kecewa Tapi mengusap pipinya dua kali bekas cuman Suhengnya tadi Salima pun melipat selimut merapikan buntalannya Sujemnak termanguh dan menarik napas panjang Pagi telah tiba dan mereka pun harus berpisah Tugas menanti di depan mata Dan begitu kantuk kenyap dan sisa kelelahan telah sirna dari tubuhnya Tiba-tiba Salima megerakan kaki dan lenyap menuju perkumpulan Seng Piau Pang Tak sukar bagi Kim Moueng mencari anak waliko Tapi, yang ini Sion Kongcu lagi enak-enak tidur di kamarnya ketika Kim Moueng datang Kaget bukan main melihat pendekar itu datang Sion Kongcu menggigil dan langsung Pucat oleh kehadirannya yang tidak disangka-sangka Metu dikejap seolah tak percaya Tapi ketika Kim Moueng menotoknya roboh dan menyuruh pemuda itu Menjawab pertanyaannya mendadak Pemuda ini gemetar menggeleng berulang-ulang Aku tak tahu, aku tak tahu Kim Tai Hiap Ampunkan aku Kau bohong Kau tahu di mana gurumu itu berada Kau minta ku seksa agar mengaku dengan benar Tidak, jangan tidak Tai Hiap Ampun Kalau begitu katakan di mana gurumu itu Siapa yang membunuh Ha, Tiong Siong Kongcu menggigil Tai Hiap, aku sungguh mati tak tahu siapa yang membunuh anak laki-laki itu Tapi Suhu menyebut-nyebut seorang ternama Ye Uha Barangkali dia Siapa Ye Uha? Di mana dapat kutmui aku tak tahu Tai Hiap Yang dapat menunjukkan adalah Suhu Baik, di mana gurumu sekarang? Meta pemuda ini jelalatan Di, di barat Kota Di mana itu? Di sebuah rumah di pinggiran Tai Hiap Gedung peristirahatan ayah yang biasa dipakai menjamu tamu-tamu dari pusat Kalau begitu kau ikut aku Tidak, eh tapi Siong Kongcu yang sudah disambar dan dibawa melayang keluar tiba-tiba terhenti teriakannya karena Kim MOU yang sudah membawanya menerobos jendela, seruannya tercekik karena pendekar rambut emas tak membiarkannya banyak bicara lagi Pemuda itu dibawa terbang ke barat kota, sebentar kemudian telah tiba di sebuah bangunan baru yang sunyi, seperti yang dikata pemuda itu Dan ketika Siong Kongcu dilepaskan dan disuruh berjalan di depan tiba-tiba pemuda ini menangis Tai Hiap, ampun Aku, aku tak berani memasuki rumah itu Kenapa? Bukankah ini rumah ayahmu sendiri? Benar, tapi, tapi Kim MOU yang tak sabar jadinya Dia menendang pemuda itu hingga Siong Kongcu menjerit, langsung memasuki pintu depan Pendekar ini tak takut karena Hang Jin dan yang lain-lain bukanlah lawan berat Tapi begitu Siong Kongcu memasuki rumah dan terbanting di lantai Mendadak delapan tombak menyambar pemuda ini dari langit, langit ruangan Aduh Kim MOU yang terkejut Dia melompat melihat pemuda itu tersat tubuhnya Siong Kongcu menggelapar dan mendelik padanya Langit-langit ruangan menunjukkan delapan lubang bekas sembunyian delapan tombak itu Kiranya rumah ini mengandung ranjau, pantas Siong Kongcu tak mau masuk dan ketakutan Kini menuding-nuding tapi terkulai lemah, tewas Dan ketika Kim MOU yang tertegun dan menjublak di tempat tiba-tiba sesosok bayangan muncul di ruangan dalam Mengintai dan menarik mukanya lagi dari balik pintu besar Kim MOU yang melihat itulah Hang Jin, orang yang dicari Terdengar mengeluarkan seruan marah di sana tapi sudah menghilang lagi dengan cepat Gerak-geriknya mencurigakan Tentu kaget melihat kedatangannya dan juga tewasnya Seng Murid, Putra Siong, Tai Jan itu, wali kota Siong Dan ketika Kim MOU yang mengerutkan kening melihat sana-sini tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak Pendekar rambut emas, sungguh berani kau datang kemari Ayo masuklah, kulihat seberapa besarnya limu Kim MOU yang terkejut Dia serasa mengenal suara orang lupa-lupa ingat tapi kembali melihat Bayangan Hang Jin Sute mendiang Seng Piau Pangcu itu menyelinap di ruang tengah Mendengus dan sekilas melirik padanya dengan pandangan marah Kim MOU yang tak mau menyianyikan waktu dan sudah berkelebat ke depan Membentak mengejar laki-laki muka kuning itu Tapi begitu tubuhnya masuk ke dalam dan rejungkir balik di ruangan ini Tak mau menginjak lantainya tiba-tiba seutas benang ditabrak Dan sepuluh batang anak panah meluncur menyambar dirinya Ser-ser Kim MOU yang bergerak cepat Dia tak mau ditakuti anak-anak panah macam beginian Menyampok dan memukul runtuh semua anak-anak panah itu Tapi ketika sepuluh anak panah rontok ke lantai dan pintu tengah hampir dicapai mendadak Pintu itu menutup dan sebuah suara keras menggegap gempita menggetarkan isi ruangan Belang Kim MOU terkesiap Dia otomatis menghantam pintu Terkejut karena pintu itu ternyata dari baja yang amat tangguh Tak bergeming dan dia jatuh ke lantai Hal yang tak dimaui karena dia khawatir seperti Siong Kong Chu tadi Lantai mengandung jebakan-jebakan rahasia Dan ketika dia harus berjungkir balik dan hinggap di atas belandar Tiba-tiba pintu depan juga menutup dan Kim MOU yang terkurung Haha, kau seperti katak terkurung Pendekar rambut emas Kau tak dapat keluar Kim MOU yang marah Dia melihat semua tempat menutup jalan larinya Di sekelilingnya tembok dan pintu baja itu Tawa bergelak itu kembali terdengar dan bayangan Hong Jin tiba-tiba muncul Kim MOU yang melihatnya di sebuah cermin Dan ketika dia menubruk dan mencelat ke tempat ini mendadak Hong Jin lenyap dan cermin yang dipukul hancur berkeping-keping Kim MOU yang tertipu Keparat, kau siapa? Haha, aku orang yang kau cari, Kim MOU yang Aku Ye Uhap Kim MOU yang terkejut Kau tahu aku mencari dirimu Tentu, bukankah kau memaksa Siong Kong Chu itu kemari? Dan dia mati karena ulahmu Kau harus bertanggung jawab Dan sebuah geraman yang menyatakan marah dan sakit hati tiba-tiba menunjukkan siapa orang ini Seorang laki-laki tinggi tegap yang dikenal Kim MOU yang sebagai lawan yang berkali-kali menolong Hong Jin dan adik-adiknya Terakhir dilihatnya laki-laki itu menyelamatkan Sute Mendiang Seng Piau Pang Chu yang berhianat di gedung Siong Tai Jin Laki-laki yang memiliki granat tangan dan kini tampak dibayangan cerain Belasan cermin besar muncul dari Dalam lantai Kim MOU yang mendengar suara berderak-derak Dan ketika Kim MOU yang tertegun dan terbelalak memandang laki-laki ini Yang dikenal pertama kali di perkumpulan Seng Piau Pang itu maka Hong Jin muncul kembali bersama Sutenya nomor dua Wan Tiong Lo Jin Di balik bayangan cermin yang berputar-putar membingungkan Kim MOU yang kan berhutang dianyawa kepadaku Dulu Sute Kuki Siong Chin Ja dan kini muridku yang baru Siong Guau Kau harus bertanggung jawab Kim MOU yang mendengus kau tak perlu mencari-cari Hong Jin Su Hengmu sendiri terbunuh gara-gara tingkahmu Tapi itu kesalahannya sendiri Su Heng memusuhi pemerintah dan tak mau ikut nasihatku hektometer Pemerintah yang mana? Pemerintah? Siang Wong ya itukah? Dia calon pemberontak? Bukan pemerintah dan sehaliknya adalah pengkhianat Tak perlu banyak mulut Kau tartar pengacau dan Hong Jin yang mendelik menekan sesuatu Tiba-tiba menyerang Kim MOU dengan sebuah tombak terbang Ditangkis dan patah bertemu lengan pendekar itu Wan Tiong Lo Jin juga menimpukan pisau terbangnya Sembilan kali berturut-turut Semuanya runtuh karena Kim MOU yang sudah mengebutkan lengan bajunya Tapi Ketika pendekar ini menunjukkan perhatiannya ke kakak beradik itu Tiba-tiba Yeuhak yang ada di belakang melepas seekor ular terbang SSH Kim MOU terkejut Dia membalik Ular ditangkap tapi seng ular melejit Dapat terbang di udara Kini dengan sayapnya yang kecil merupakan ular yang aneh Tiba-tiba menukik membuka mulutnya Kim MOU melihat lidahnya yang bercabang tiga Jelas ular yang amat beracun Dan ketika dengan kaget dia menahan napasnya Tapi cepat mengelak dan menangkap ular itu dari bagian ekor Akhirnya dengan tepat dan cepat dia berhasil memegang leher ular Langsung memenceknya dan ular itu hancur di tangannya Yeuhak terkejut dan memaki Maki di sana Dan ketika dia membuang bangkai ular itu dan marah memandang lawan Maka Hang Jin dan Sutenya sudah menyerang dari balik tembok rahasia Gunakan asap Pakai belerang beracun Kim MOU yang terbelalak Dia melihat asap belerang menyembur dari balik lubang-lubang dinding Tentu saja Tukai siap dan marah karena dia teringat pengalamannya di kota Raja dulu Ketika Jieliong Chiang Kun menyemburkan belerang pembius dalam lubang jebakan Kini rasanya Tong Jin dan teman-temannya itu melalukan hal yang sama Dan karena dia terkurung dan asap sudah banyak yang Masuk tiba-tiba pendekat ini membentak menghantam langit-langit ruangan Satu-satunya jalan keluar saat itu Tak mau berlama-lama lagi dan genteng serta papan-papan di atas pecah semua Suaranya hiruk pikuk dan langit-langit itu pun ambrol Atapnya runtuh Dan ketika orang-orang di balik tembok berseru kaget Dan Kim MOU yang sudah melesat melalui tempat terbuka ini Maka pendekar itu lolos berjungkir balik di luar sana Melihat Hong Jin dan sutenya di balik tembok Yeuhak di sebelah kiri tertegun memandangnya Semua orang terbelalak Dan begitu melayang turun menuju ke musuh-musuhnya ini Segera Kim MOU yang mementak mencengkeram Hong Jin Pengkhianat busuk, kau harus sembah yang dimakam suhengmu Hong Jin kaget sekali Dia menangkis dan membanting tubuh bergulingan Melepas tiga pisau terbangnya ke arah Kim MOU yang Disampok dan runtuh ke tanah Hong Jin bergulingan menjauhkan diri Dan karena Wan Tiong Lo Jin ada di sebelahnya Dan pendekar ini geram pada sute mendiam sin Piau Wang Lo Jin ini Maka kontan dia membalik meneruskan serangannya pada Wan Tiong Lo Jin Kakek ini baru sadar setelah serangan dekat Menangkis tapi menjerit ketika jari-jari lawan menyambar tenggorokannya Tak keburu lagi Dan ketika Kim MOU yang mengangkat tubuhnya dan lawan mengeluh Tau-tau kakek ini dibanting sampai kelengar Tunggu dulu di situ Beruk Hwan Tiong Lo Jin mengaduh tertahan Pantat Taya serasa menumbuk kepala gajah Terduduk dan akhirnya pingsan oleh bantingan yang amat keras Ini kakek itu memang bukan lawan Kim MOU yang Dan ketika Kim MOU yang berkelebat mengejar Hong Jin Maka kakek muka kuning ini berseru pada temannya Tolong! Yeuhak mengeram Dia menimpuk empat gelok terbang Bersiut menyambar depan Kim MOU yang Dua menyambar mata Tentu saja berbahaya dan Kim MOU yang mengelak Pisau meluncur lewat sisi kepalanya Tak disangka terus menyambar Wan Tiong Lo Jin yang ada di tanah Menancap di dada kiri dan kanan kakek yang pingsan itu Wan Tiong Lo Jin kontan menghembuskan napasnya yang terakhir Tewas di saat itu juga Dan ketika Hong Jin terkejut dan Kim MOU yang juga tertelalak Maka laki-laki tinggi tegap itu sudah menyerang Kim MOU yang Dengan suling di tangan kiri dan tongkat bercagak di tangan kanan Hong Jin, buruh si rambut emas ini Jangan melotot Hong Jin sadar Sebenarnya dia bingung di saat itu Tak tahu siapa yang harus dituduh membunuh sutenya Kim MOU yang mengelak serangan atau kah Yeuhak yang melempar go Dua-duanya bisa dituduh dan dianggap penyebab kematian saudaranya Tapi karena Kim MOU yang dianggap lebih berbahaya dan kematian sutenya dapat ditunda sejenak Akhirnya kakek ini mencabut golok tombaknya menerjang Kim MOU yang Benar, tar-tar ini pengacau, Yeuhu busu Serang dan bunuh dia Kim MOU yang menjengek Dia tak takuti golok tombak di tangan Hong Jin Mengebut dan golok tombak itu mental Nyaris mengenai Hong Jin sendiri Tapi ketika suling dan tongkat di tangan Yeuhak menyambar Dan jarum-jarum kecil meluncur dari balik tongkat Tiba-tiba Kim MOU yang berseru keras menangkis lawan yang satu ini Terkejut karena serangan laki-laki itu jauh lebih cepat dibanding Hong Jin Juga lebih bertenaga menunjukkan sinkangnya yang lebih hebat Dan ketika laki-laki itu menggerakan sulingnya dan suling mengaung Memperdengarkan irama aneh sekonyong-konyong ratusan ular berdatangan dari dalam hutan Ah, kau murid Cho Aung, Raja Ular Kim MOU yang terbelalak melihat gerakan-gerakan yang Mirip dengan si Raja Ular itu Lawan tak menjawab tapi suling dan tongkat bercagaknya terus menyambar-nyambar Sebentar kemudian Kim MOU yang dikurung dan ratusan ular juga sudah datang mendekat Hong Jin sendiri juga membantu dan ikut mengacau perhatian Kim MOU yang Tapi karena Kim MOU yang bukan lawan sembelarangan dan pendekar ini memiliki kesaktian tinggi Maka setelah melihat gebrakan lawan segera Kim MOU yang mengeluarkan tiat luikangnya itu Plak-plak-plak Suling dan tongkat diusir pergi Hong Jin sendiri terpelanting ketika keserempetangin pukulan Kim MOU yang Pendekar rambut emas mementa dan lebih tertarik perhatiannya pada laki-laki tinggi tegak ini Yang diduga sebagai murid Cho Aung, atau mungkin sutenya, adik seperguruan Karena kepandaian laki-laki ini memang tinggi Suling dan tongkatnya berbahaya sekali Menotok dan mengebuk menuju tempat-tempat mematikan Cepat dan penuh tenaga Dan ketika tiat luikang mampu menahan dan malah menolak Suling tiba-tiba irama suling menjadi kacau dan ratusan ular berdiri bingung berhenti di dekat pertempuran Keparat Jahanam, satu inci Yeuhak memaki-maki Marah dan mengerutkan kening karena segera dia terdesak Jarum-jarum halus kembali Meluncur dari ujung tongkatnya tapi semua ditiup runtuh Kim MOU yang Mukanya mulai berubah dan Hong Jin dua kali mendapat tamparan di pundak Kedudukan mulai membahayakan mereka Sementara Kim MOU yang sendiri terus menampar dan mendorong Tiat luikangnya tak dapat ditahan dan sekarang dia tahu bahwa Yahak ini memiliki kepandaian sedikit di bawah Chow A. O. O. G. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa laki-laki ini kiranya sutesi raja ular itu Dan ketika dia membentak dan lawan terpental mundur tiba-tiba laki-laki itu meniup sulingnya tinggi rendah Maju, anak-anak Serang dia Kim MOU yang terkejut Ratusan ular yang tadi berhenti tiba-tiba bergerak Maju menyerang dengan mulut mendesis-desis Rupanya suara suling itu telah memberi aba-aba tegas pada mereka Kim MOU yang diserang dan tiba-tiba diserbu Hang Jin melompat mundur melepaskan pisau-pisau terbangnya Yeuhak juga begitu Kembali menyambit dengan lima golok terbang Dan ketika pisau dan golok ditangkis runtuh dan sebagian diterima begitu saja oleh pendekar rambut emas yang melindungi diri dengan kekebalan Tiba-tiba barisan ular telah mengepungnya Dua orang itu melarikan diri Hei, berhenti kalian Dan tanda seru Kim MOU yang membentak, menyulut obor dan tiba-tiba melempar obor ke tengah-tengah ular Barisan ular serentak minggir dan mendesis-desis ketakutan Betapapun api adalah musuh yang tak dapat mereka lawan Dan ketika mereka menyebab minggir dan Kim MOU yang meloncat maka dua orang itu segera dikejar Keparatnya Hak mengumpat Kau ke kiri, Hang Jin Aku ke kanan Hang Jin mengangguk Mereka berpencar Hang Jin ke kiri sementara Yeuhak ke kanan mereka memasuki hutan di depan Dan karena bentakan Kim MOU yang sudah dekat di belakang mereka dan Hang Jin serta Yeuhak buru-buru tiba-tiba Hang Jin keserimpet akar terpelanting roboh berteriak tapi sudah melompat bangun dengan muka gelisah Yeuhak menendangnya hingga kakek muka kuning ini mendapat dorongan keras, kesakitan tapi sudah memasuki semak melukar Lenyap di sebelah kiri Dan ketika Yeuhak juga melompat dan lenyap di sebelah kanan akhirnya Kim MOU yang tertegun melihat dua lawan berpencar tiba di situ tapi terlambat menangkap lawan Dua musuhnya menghilang di dalam Tapi setelah berpikir siapa yang harus dikejar dulu tiba-tiba pendekar ini meloncat ke kiri Dirimu Hang Jin, kau tak dapat melepaskan Pendekar ini mencari-cari Dia harus Melompat ke sana-sini mencari bayangan kakek itu hutan cukup gelap tapi matanya yang tajam mampu menembus ke dalam Pendengaran juga dipasang baik-baik untuk menangkap gerakan Dan ketika dia melihat jejak kaki dan injakan tak beraturan di semak belukar Akhirnya pendekar ini mendengar napas ditahan kakek muka kuning itu di sebelah kanannya Telinga Kim MOU yang bergerak dan secepat kilat dia berkelebat ke tempat ini Dan ketika tangannya menguat dan kakek itu bersembunyi di dalam tiba-tiba golok tom tak yang ada di tangan kakek itu menyambar dirinya Kim MOU yang mampuslah Kim MOU yang mengelak Dia menghindari tusukan lawan Jari bergerak dan tiba-tiba senjata sudah ditangkap Gerakannya cepat mengejutkan kakek itu Dan ketika lawan berseru tertahan melihat senjata ditangkap Tiba-tiba Kim MOU yang menekuk jarinya mematahkan golok tombak itu Krek Hang Jin terbelalak gentar Dia mundur melompat menjauh, keringatnya bertetes-tetes, pucat bukan main melihat pendekar itu Memandangnya tajam Kim MOU yang siap menangkap, merobohkan kakek ini Tapi belum dia Menghampiri dan mengejek kakek ini tiba-tiba Hang Jin melempar granat tangan ke muka lawannya Da'ar Kim MOU yang terkejut Dia tak menyangka kakek ini memiliki granat tangan, rupanya diberi UHA Dua kali granat kembali meledak membuat Kim MOU yang berjungkir balik menyelamatkan diri Betapapun ledakan itu tak mungkin dilawannya dengan begitu saja Bisa hancur tubuhnya Dan ketika dia membentak memaki kakek itu terhalang asap tebal maka Hang Jin sudah melarikan diri ke arah timur Kim MOU yang, kau tak dapat menangkap Aku Kim MOU yang menggeram Seruan si kakek Justeru membuat dia agirang tahu lawan berada di mana Maka berjungkir balik melayang di atas pohon segera dia melihat lawannya itu melarikan diri ke timur Jarak cukup jauh sekitar 100 tombak Kakek itu memang licik Tapi Kim MOU yang berlompatan dari pohon ke poton mengerahkan ginkangnya akhirnya mengejar lawan tua ini dengan cepat Gerakannya bagai burung elang Sebentar kemudian mendekati lawan dari belakang Hang Jin tak tahu Dan persis kakek itu menuju sebatang pohon besar mencari perlindungan tiba-tiba Kim MOU yang memetik Sebuah daun dan menimpuk punggung lawan di jalan darah liong huyiatnya Krep, aduh Hang Jin terguling roboh Si kakek terkejut dan baru sadar bahwa Kim MOU yang tak dapat dihindarinya Betapapun dia kalah lihai Dan ketika Kim MOU yang melayang turun dan berhadapan dengan kakek ini maka Hang Jin gemetaran memaki guser Kim MOU yang, keparat kau Terkutuk hektometer, yang terkutuk adalah kau, Hang Jin Kau berwatak culas dan curang Kim MOU yang sudah di dekat kakek ini, jari tangannya siap menotok lagi jalan darah di bawah telinga Lawan terbelalak memandangnya Dan ketika kakek itu memaki dan bertanya apa yang diminta pendekar ini maka Kim MOU yang mendingus menjawab pendek Aku mencari pembunuh Acyong, aku mencari kitab catatan itu Aku tak tahu Aku tak mengenal siapa itu Acyong, Kim MOU yang Kau carilah sendiri dan jangan tanya aku Hektometer, jangan berpura-pura, Hang Jin Muridmu telah memberitahu padaku bahwa kau tahu Kim MOU yang membentak Sebaiknya Berterus terang saja dan jangan biarkan aku maksamu Kau mau apa, Hang Jin terbelalak Kau mau membunuh aku? Tidak, aku tak suka membunuh orang Tapi kalau kau bandel jalan darah suliong biatmu akan kutotok Hang Jin pucat Jalan darah ini adalah jalan darah yang bakal membuat orang serasa digerumut di ribuan semut api Sekali sentuh saja orang akan berteriak-teriak kengerian, tubuh serasa ditusuk-tusuk jarum Memang tidak akan mematikan tapi cukup merupakan siksa yang hebat Rasa panas dan pedih akan membuat orang menggigit bibir, disertai pula oleh rasa gatal yang kian ditahan akan kian menghebat Hang Jin tentu saja marah tapi juga takut Dan ketika dia terbelalak memandang pendekar itu dan Kim MOU yang merasa tak sabar akhirnya jalan darah di bawah telinga itu mulai disentuh Bagaimana, kau mau bicara jujur atau tidak? Kakek ini melotot Aku tak takut mati Sebaiknya kau bunuh aku Aku tak suka membunuh orang Hang Jin Kalau kau tak takut mati tentunya juga tak takut siksa Baiklah, biar ku mulai dan Kim MOU yang menotok jalan darah itu disambut jengit lawannya tiba-tiba membuat kakek ini mendesis menahan sakit Ribuan semut api tiba-tiba seakan merayapi sekujur tubuhnya, panas dan perih mulai menggigit Hang Jin coba bertahan Tapi ketika rasa nyeri mulai menyengat dan kakek ini menggeliat akhirnya dia berteriak memaki pendekar itu Kim MOU yang, kau bunuhlah aku keparat kau, jahanam kau Kim MOU yang mundur, menonton Tidak menjawab dan melihat lawan mulai menggigit bibir, menggeliat-geliat dan akhirnya berteriak-teriak seperti anak kecil dihajar rotan Rupanya kakek itu tak tahan akan sengatan, gatal dan panas Siksaan itu mulai berjalan Kim MOU yang sendiri sebenarnya tak tega tapi terpaksa melakukan itu Kakek ini bandel sekali, juga jahat Dan ketika lawan mulai merintih dan semakin rasa gatal itu ditahan semakin hebat ia menyerang Akhirnya kakek ini bergulingan menjerit, jerit Kim MOU yang, bunuhlah aku Remukanlah kepalaku Tidak, aku akan menontonmu, Hang Jin Sampai kau menggelapar dan bersedia mengaku aku tak tahu Aku tak kenal siapa itu yang Kau ari Bohong, kau dusta Kalau begitu akan ku tinggalkan dirimu sendirian disini sampai kau bertobat Dan Kim MOU yang benar-benar mau pergi meninggalkan kakek itu dalam siksaannya yang tak tertahankan Tiba-tiba membuat kakek itu terkejut Dan berteriak agar Kim MOU yang tidak meninggalkan dirinya Hang Jin ketakutan Dan seluruh mukanya basah oleh keringat, menggeliat dan bergulingan tak kuat Dan ketika Kim MOU yang berhenti dan lawan terengah, engah akhirnya kakek ini bicara Tobat, bebaskan aku, aku mau Mengaku Sungguh Aku tak menipu, Kim MOU yang Bebaskan aku dan biarkan aku bicara Baik Dan Kim MOU yang menepuk leher kakek itu membebaskan siksaan Akhirnya membuat kakek ini mengeluarkan keringat dingin gentar memandang Kim MOU Betapapun lawan dapat melakukan hal lebih jauh lagi kalau pendekar itu mau Hang Jin pucat dan menghapus peluh di mukanya Dan ketika Kim MOU yang menunggu dan kakek itu marah tapi gentar Akhirnya sebuah pengakuan mulai meluncur dari mulut kakek ini Bocah itu dibunuh Yew Busu, pengawal Yew Dialah yang menghabisi anak itu dan mengambil kitab catatannya Orang Si Yew itu Siapa sebenarnya di Ahang Jin takut-takut Tak perlu takut, tak ada yang mengancamu di sini Kakek itu akhirnya bicara, dia pengawal pribadi paduka selir Orang kepercayaan di sana yang bekerja secara diam-diam Selir yang mana? Siapa? Ibu Siowongnya itu, Kim MOU yang Yew hak orang kepercayaan selir itu yang memiliki kekuasaan di istana Kim MOU yang tertegun segera dia teringat selir setengah umur itu Selir yang cerdik dan amat pandai bicara Dia pun kalah berhadapan dengan selir ini Keadaan berbalik dan dia yang dituduh Kaisar pun percaya dan akhirnya menganggap dia pengacau Hendak mengadu domba dan dianggap pemfitnah yang tidak bertanggung jawab Padahal justru selir itulah yang memutar balik kenyataan Dan ketika dia menjublak mengerutkan kening Maka dia teringat pada orang Seyeu itu Dan Yeu hak itu, apakah dia sutesi raja? Ular Benar, orang ini sute Choa Ong Tok Kwei Kim MOU yang Tapi mereka bekerja sendiri-sendiri dan Yeu hak lebih pintar Maksudmu lebih cerdik Choa Ong memang setengah gila Sutenya ini tidak tapi kekejaman mereka sama Hong Jin, kau harus membawaku menemui temanmu itu Kim MOU yang tiba-tiba berkata Kau harus mengantar aku ke sana dan merampas kembali kitab catatan Tidak Hang Jiya tersentak Aku tak dapat membawamu ke sana Kim MOU yang Aku sudah berhianat dengan memberitahukan ini padamu Kenapa? Kau takut? Aku melindungimu Kita cari orang ini dan kau harus ikut Aku tak mau Aku tak berani dan Hong Jin yang bangun berdiri berlari kencang Tiba-tiba berteriak menolak dengan muka ketakutan Kim MOU yang terkejut Tapi ketika dia hendak mengejar dan menangkap kakek ini Tiba-tiba Hang Jin kejeblos ke sebuah jurang dan pekek yang tinggi mengiringi kakek itu Kim MOU yang melihat kakek ini lenyap di sebuah jurang yang dalam Pekiknya masih menggema Dia tertegun Sadar bahwa kakek ini rupanya memilih bunuh diri ketimbang di bawah mencari YUH Mungkin kekejaman sutesi raja ular itu membuat kakek ini ketakutan Betapapun orang itu memang keji Dan ketika dia mendelong di pinggir jurang ini mengawasi hilangnya Hang Jin tiba-tiba tawa bergelak yang dikenalnya sebagai tawa laki-laki itu terdengar mengejutkan dia Melingkar-lingkar Ha, ha, kau boleh mencari aku di istana, Kim MOU yang Kutunggu di sana kalau kau berani Kim MOU yang tertegun Dia memperhatikan asal suara Tapi karena tempat itu merupakan sebuah celah dan suara itu mengaung ke segenap penjuru Akhirnya sukar pendekar ini menentukan asal suara Dan dia menggeram Orang menantangnya ke istana, tentu ke tempat selir itu Ibu dari Pangeran Muda Dan begitu berkelebat menjejakan kakinya tiba-tiba Kim MOU yang membalik menuju kota raja Tapi di tengah jalan sesuatu menahannya Dia melihat iring-iringan panjang mengawal sebuah kerangkeng besar Dan ketika dia menghampiri dan melihat siapa yang di kerangkeng itu mendadak tertegun melihat sepasang muda mudi terikat tangannya dibalik kerangkeng Sinko dan HW Iling Kim MOU yang mengejapkan mata Dia hampir tak percaya oleh penglihatannya ini HW Iling dan kakaknya ditangkap orang-orang istana Padahal mereka adalah putra-putri mendiang Ang Bin Chiangkan Seorang tokoh istana yang cukup Dikenal karena Ang Bin Chiangkun adalah seorang dari kelompok tujuh panglima naga Jadi mengherankan sekali Dan ketika Kim MOU yang berhenti dan mengamati barisan panjang ini Maka dilihatnya HW Iling dengan dada membusung dan kepala tengah da bersandar kerangkeng Memakin maki seorang tinggi besar yang rupanya menangkap mereka itu Taiho, kau perwira busuk yang tak tahu malu Kenapa menangkap kami tanpa alasan yang jelas? Apa kesalahan kami? Laki, laki itu tak menjawab Tetap berjalan tak menggubris omongan si gadis Tapi ketika HW Iling memaki-makinya lagi dan mencap dia sebagai Yang Jing Tan, Tajin, Pembesar Tan, mendadak laki-laki ini membalik menampar gadis itu Bocah siang, diam kau Ku bunuh kau Nanti HW Iling terjengkang Dia marah berteriak Teriak, masih memaki-maki lawannya itu Dan itu ketika Taiho kehilangan sabar dan menempeleng Tapi muka HW Iling dibungkam dengan sebuah kain kotor Mulutnya tak dapat dibuka Gadis itu tak dapat bicara Tentu saja HW Iling mendelik Dan Sien Kuk yang tak tahan melihat adiknya diperlakukan kasar Tiba-tiba membentak si tinggi besar itu Taiho kau perwira tak tahu aturan Bukankah pertanyaan adikku benar Kami tak tahu sebab apa kami ditangkap Sekarang bertanya Tapi kau membalas dengan sikapmu ini Apakah berani kau lakukan hal begini bila ayahku masih hidup Tak perlu banyak mulut Kau pun jangan cerwet Sien Kuk Lain sekarang lain dulu Ayahmu yang mampus itu tak perlu disebut-sebut Keparat, kau kurang ajar Kau Plak Sien Kuk mendapat tamparan keras Kau masih juga berkawok-kawok Bocah Kupukul mulutmu nanti Diam tak perlu memaki orang lain Aku hanya mendapat perintah Sien Kuk berang Dia jadi tak terima diperlakukan begitu juga Sama seperti adiknya mulai melepas caci maki pada perwira bernam Taiho ini Si perwira menjadi gusar dan marah Sien Kuk digaplok kembali hingga bengap Dan ketika pemuda itu masih cuap-cuap membakar hati perwira ini Tiba-tiba Taiho menyumpal pula mulut pemuda itu seperti HW Iling Sien Kuk mendelik dan pandang matanya saja yang memaki-maki perwira itu Taiho tak peduli Dan ketika iring-iringan ini terus berjalan dan tiba di sebuah tikungan mendadak tiga laki-laki kekar berkelebat menghadang Taiho, bebaskan dua muda-mudi itu Taiho terkejut Kim Emo Ueng sendiri yang mengintai di atas juga terkejut melihat Itulah Sien Kuk Sien Menghiong, tiga orang sute mendiang bengciangkan Dan ketika rombongan berhenti dan Taiho maju dengan muka geram Maka di dalam kerangkeng HW Iling dan kakaknya tampak girang bukan main melihat kedatangan tiga laki-laki pendek ini Sahabat ayah mereka Kau mau apa Taiho menghardik? Kenapa mencegat perjalanan orang? Sien Kuk Sien Menghiong berdiri berendeng Kami minta kau membebaskan dua muda-mudi itu Taiho, kami mendengar kau menangkap atas perintah Tan, Taijin Benar, Tan Taijin yang menyuruh ini Kalian mau apa Taiho menantang? Berani melawan alat negara orang yang di tengah dari Sien Kuk Sien Menghiong itu tertawa mengejek Taiho, mengingatkan tak perlu kita sesama teman sebaiknya ancam-mengancam Aku bukan menghadapi alat ilegal Melainkan justru mengingatkan dirimu bahwa Tan Taijin adalah calon pemerontak Kau bebaskan dua muda-mudi itu dan kita tangkap bersama Tan Taijin itu Kau memberontak? Taiho marah Kalian memutar balik kenyataan? Tidak, aku bicara benar, Taiho Sebaiknya sesama bekas teman sendiri tak perlu kita ribut mulut Kau diperalat, Tan Taijin dan menteri-menteri lain sudah merencanakan pemerontakan Hari ini mereka akan menyergap pula tiga dari Jit Leong Chiang Kun Taiho terbelalak Rupanya dia kaget mendengar kata-kata itu Tapi membentak menyuruh pengawal tiba-tiba dia menerjang Memberi aba, aba, mencabut senjatanya yang mengerikan Sebuah kapak serang, bunuh mereka ini dan para pengawal yang maju menyerang dengan senjata masing-masing tiba-tiba mengerubut dan sudah mengeroyok tiga laki-laki pendek ini Sintu Se Menghiong dihujani senjata dari segala penjuru, tombak dan pedang berhamburan ke tubuh ketiganya Tapi ketika mereka menangkis dan pedang serta tombak terpental semua kecuali kapak di tangan Taihaka maka pertempuran menjadi sengit Tiga dikeroyok puluhan, tak kurang dari tiga puluh orang Terang-terang-terang Taiho dan para pengawalnya marah Dua di antara mereka sudah terjungkal, tangkisan Sintu Se Menghiong membuat pengawal mundur, dua terluka Gebrakan berlangsung cepat dan Taihaka berteriak kembali menyuruh pasukannya maju Perwira ini sendiri sudah mengayunkan kapaknya dengan dasyat tenaganya luar biasa dan benar-benar hebat Hanya dialah yang dapat menandingi Sintu Se Menghiong Dan ketika pertempuran kembali berjalan dan para pengawal menurut maju maka Sintu Se Menghiong menghadapi serangan baru setiap yang lain roboh Para pengawal cukup banyak dan mereka harus menghadapi setiap orang sepuluh lawan, masing-masing bekerja keras memutar golok Kalau tak ada perwira tinggi besar itu mungkin masing-masing dari Sintu Se Menghiong ini dapat merobohkan lawan, biarpun satu dikeroyok sepuluh Tapi karena perwira Taiho itu amat berbahaya sekali kapaknya dan setiap ayunan tentu mengguncangkan lengan lawannya Maka Sintu Se Menghiong segera terdesak ketika pertempuran berjalan menguras tenaga Bunuh mereka, jangan diberimpun Sintu Se Menghiong mulai kewalahan Mereka telah merobohkan sembilan pengawal, kini musuh tinggal 21 orang ditambah Taiho sendiri Dua di antara mereka sudah terbabat pundaknya oleh ayunan kapak Taiho memang berbahaya Dan ketika kembali pertempuran berjalan beberapa saat dan lima pengawal kembali roboh Tapi Beng KWI, orang termuda di antara Sintu Se Menghiong terjungkal oleh kapak di tangan Taiho Maka dua dari sisa Sintu Se Menghiong ini menjadi pucat, marah bukan main Melihat Beng KWI menggulingkan tubuh mendesis kesakitan Lengannya terkuak lebar oleh metu kapak yang tajam Tentu saja tak dapat bertempur dengan baik Dan Taiho mengejarnya dengan kapak menyambar leher Beng KWI hendak dibunuh dan diambang maut Dua saudaranya terbelalak dan kaget serta khawatir Dan ketika Taihaka sudah dekat dan mengayunkan kapaknya itu pada adik mereka yang sedang bergulingan Maka Beng Kwan, orang tertua dari Sintu Se Menghiong menyambit gelok terbangnya dengan luar biasa cepat Krep gelok kecil itu menancap di pangkal lengan Taiho Perwira tinggi besar ini tersentak Gerakannya tentu saja tertahan dan kapak terhenti di udara Beng KWI melompat bangun terhuyung-huyung dan ketika dia sadar dan menjerit Malah tiba-tiba perwira ini mencabut gelok terbang itu dan menyambit ke Beng KWI Orang termuda dari Sintu Se Menghiong mengelak, golok lewat tapi dia roboh kehabisan tenaga Dan ketika Taiho menggeram, melompat maju tiba-tiba kaki perwira tinggi besar itu mendupak lawan Des Beng KWI mengeluh pendek, dia terlempar terbanting roboh, bingsan Taiho memburunya dengan muka beringas, kapak dipindah di tangan kiri karena tangan kanan sudah terluka Tapi Beng Kwan yang kembali menyambitkan golok terbang dan menghalangi perwira itu Akhirnya membuat Taiho marah dan membalik pada lawan ini Meninggalkan Beng KWI yang pingsan dan mengeroyok lawan Dan ketika dua dari Sintu Se Menghiong itu harus bekerja keras menghadapi musuh-musuhnya Maka kembali lima pengawal roboh tapi mereka sendiri juga mendapat tambahan luka-luka Bunuh mereka ini, jangan diberi ampun Dua takilaki gagah itu kewalahan Mereka tinggal menghadapi sepuluh lawan saja, sebenarnya sudah ringan Tapi karena mereka kehilangan banyak tenaga dan darah menghadapi Taiho dan anak buahnya Maka tak lama kemudian dua laki-laki ini terdesak, mundar-mundur dan kembali mendapat bacokan Kapak Taiho masih menyambar ganas biarpun dipegang dengan tangan kiri Perwira itu beringas sekali dan marah melihat dua puluh anak buahnya malang melintang Dan ketika Beng Kwan dan adiknya, Beng San, terus didesak dan golok-golok terbang yang mereka miliki Sudah habis dipergunakan merobohkan sekian banyak pengawal tadi Maka dua orang ini akhirnya roboh ketika pengeroyuknya tinggal lima orang ditambah Taiho Kerung, kerang, golok di tangan dua orang itu terlepas Mereka sudah kehabisan tenaga menghadapi lawan demikian banyak Tapi ketika Taiho hendak membunuh dua orang ini dengan ayunan kapaknya yang terakhir Sekonyong-konyong dua pendatang baru berkelebat muncul Taiho, lepaskan dua orang ini Taiho terkejut Saat itu bersama lima pembantunya dia hendak membunuh Beng San dan kakaknya senjata sudah terayun dan siap membantai Tapi begitu dua bayangan itu membentaknya dari samping tiba-tiba lima pengawal roboh Sementara Taiho sendiri menghadapi sebuah tepukan di pundak Perwira ini terpelanting Taiho kaget dan berguling-guling, berteriak melompat bangun, marah Tapi ketika dia melihat siapa yang datang mendadak perwira ini tertegun berseru tertahan Hekeng Taiho, Garuda hitam tanda seru Dua orang itu mengangguk Ya, aku, Taiho Kau masih tak mau melepasin Tsu Sen menghiong ini? Taiho terbelalak Dia rupanya gintar, tapi memekik berseru keras tiba-tiba dia menerjang dengan nekat Menyuruh pembantunya yang tinggal lima orang itu menyerang Hekeng Taiho Laki-laki gagah berusia 35 tahun itu, juga temannya, yang hampir sebaya tak kalah gagah Tapi begitu Hekeng Taihiap mengibaskan lengan ke kiri kanan Tiba-tiba perwira si Tai berteriak dan terjungkal kembali Lima pembantunya juga begitu Mereka melompat bangun dan kembali menyerang Seng Komandan marah bukan main dan bersikap nekat Tapi ketika Hekeng Taihiap berkelebat ke sana kemari dan menotok lawan-lawannya Tiba-tiba Taiho terbanting dan roboh pingsan Lima pengawalnya tertotok lumpuh Kalian tak usah keras kepala Kalau membandel akan kuhajar lebih keras lagi Hekeng Taihiap berkata, sikapnya tenang tapi wibaunya kuat Lima pengawal itu dibebaskan kembali dan disuruh membawa Taiho Diusir pergi Dan ketika mereka tertatih-tatih dan membawa komandan itu Serta mengurus yang lain-lain maka Beng KWI Orang tertua dari Sin, Tuse menghiong menghampiri pendekar Garuda Hitam ini Hekeng Taihiap, terima kasih Kami berhutang budi padamu Ah, tak perlu begitu Kita sesama teman sendiri, saudara Beng Buang sikap sungkanmu itu dan mari kita bebaskan putra-putri Beng Chiangkun ini Nanti dulu, aku ingin membereskan orang si Tai itu Beng Kwan tiba-tiba meloncat Orang ini harus dibunuh Hekeng Taihiap Dia itu rupanya pembantutan Taijin yang setia dan masih teringat keganasan perwira ini Tiba-tiba Beng Kwan merebut dan mau menggorok leher lawannya itu Tapi Hekeng Taihiap berkelebat Menghadang dan sudah menekan pundak orang tertua dari Sin, Tuse menghiong itu Dan ketika Beng Kwan terbelalak dan adiknya juga melompat maju Maka pendekar Garuda Hitam ini berkata Saudara Beng maafkan pendapatku Perwira ini tak perlu dibunuh Korban telah cukup banyak dan tak perlu menumpahkan darah lagi Dia hanya suruhan, betapapun biang keladinya bukan dia Biarkan dia kembali bersama lima pengawalnya ini Tapi dia penghianat, dia hampir membunuh kami Perhitungan sudah dibayar dengan terbunuhnya pengawal-pengawal di tangan kalian Saudara Beng Harap ingat ini dan jangan diamuk emosi Betapapun kalian selamat dan tidak terbunuh Mengkuan tertegun Sebenarnya dia marah, tapi karena ingat bahwa Eng Tai Hiap telah mengembalikan nyawa mereka Dan tanpa kehadiran pendekar ini Tentu mereka sudah binasa Akhirnya dengan kesal dan tidak puas Beng Kwan mundur tak mau membantah Sikapnya dapat dilihat pendekar itu Hek, Eng Tai Hiap menarik napas dan menyuruh pengawal segera pergi Anak buah perwira si Tai itu sudah menggigil pucat Mayat-mayat yang bergelimpangan dimasukkan ke Kerangpung dan Sien Kok Serta adiknya sudah dibebaskan Mereka menghambur ke arah pendekar Garuda Hitam ini Dan ketika musuh-musuh pergi dan tempat itu bersih dari bekas-bekas pertempuran Maka Sien Kok dan adiknya menjatuhkan diri berlutut di depan Sien Tsu Sem Nghyong Penolong pertama mereka Paman terima kasih Kami berdua tak tahu harus berkata apa lagi Sudahlah, bukan kepada kami kau harus berterima kasih, Sien Kok Tapi Hek, Eng Tai Hiap inilah yang sebenarnya menyelamatkan kita semua Benar, kami pun berterima kasih padanya Sien Kok dan adiknya memberi hormat pada pendekar Garuda Hitam itu Tapi maaf, siapa Eng Hyong, Chuan Gagah, yang satu ini Dia Ye Ubing, Hek Eng Tai Hiap tersenyum Teman sekaligus sahabat baru kalian Eh, Chui Eng Hyong, perkenalkan ini temanku Saudara Ye Ubing yang datang ingin membantu kalian Semua orang buru, buru memberi hormat Dia memang Ye Ubing, murid Chang, bin Ye Ulo yang lihai itu Kita telah mengenalnya ketika pemuda ini bertemu Salima Kim, M.U. Eng yang mengintai juga mengenal pemuda itu Dan ketika Ye Ubing tersipu membalas hormat Maka Sien Tsu Sien Meng Hyong yang bicara sambil mengobati lukanya Mulai bertanya pada pendekar Garuda Hitam itu Hek Eng Tai Hiap, bagaimana kau bisa tiba di sini? Apakah kota raja memberikan berita baru ya? Kim Tai Jin menyuruhku mencari kalian Sem Wing Hyong Tak disangka kalau Saudara Sien Kok dan Nona HW Iling ini ditangkap Apa yang terjadi? Kim Tai Jin memberi perintah apa? Ada berita baru Kim M.U. Eng membuat geger di istana Kim Tai Jin melihat persekutuan-persekutuan rahasia yang membahayakan Kaisar Ah, si Tartar itu memang keparat Dia ikut campur Ingin ku bunuh dia kalau aku mampu Beng Kuan mengerotkan gigi Mukanya tiba-tiba beringas mendengar disebutnya nama Kim M.U. Eng Kebenciannya meledak Dan HW Iling serta kakaknya yang juga geram mendengar nama ini tiba-tiba mengpaltinju Ya, kami pun ingin membalas kematian ayah, Paman Kalau kepandayan kami tidak rendah begini tentu sudah kubunuh si rambut emas itu Hektometer, Hek Eng Tai Hiap mengerutkan kening Kalian salah, Sem Wing Hyong, sahabat bertiga Apa yang diperbuat Kim M.U. Eng justru harus membuat kita malu pendekar sakti itu kejatuhan getah Kalian salah paham Salah paham apa? Dia membunuh Su Hengku Beng Chiang Kun tewas gara-gara si rambut emas ini Dan Kim M.U. Eng juga membunuh ayahku, Tai Hiap Betapapun aku harus membalas dendammu untuk sakit hati ini HW Iling dan kakaknya ikut berseru Baiklah kalian terbakar emosi Hek Eng Tai Hiap berkerut semakin dalam Tapi sesungguhnya pendekar itu berjasa besar Dari dialah mula-mula Kim Tai Jin menaruh perhatian Gejala pemberontakan sudah mulai membayang Kim M.U. Eng telah datang ke istana dan untuk kedua kali memperingatkan Kaisar Kita harus malu padanya karena salah dulu dan ketika teman-temannya terbelalak dan heran memandang pendekar ini Maka Hek Eng Tai siap berkata Saudara-saudara sekalian, tahukah sebenarnya dari mana Kim Tai Jin mendapat masukan? Tentu saja darimu, bukankah kau yang membantu Kim Tai Jin secara diam-diam Hek Eng Tai Hiap Beng San kali ini bicara Ya, tapi tahukah kalian dari mana aku mendapatkan berita? Tentunya kau cari sendiri Salah, aku tak akan bergerak kalau Kim M.U. Eng tidak membuat keributan Sam Wing Hyong Bahwa dari tindakan pendekar itulah aku baru mulai bekerja Dan saudara Ye U. Bing banyak memberitahu padaku Semua orang tertegun Kalian tak mengerti Baiklah kalian dengar Kim M.U. Eng ternyata bersungguh-sungguh bersama Sin Pia Wang Lo Jin Dia memberitahu pangeran mahkota akan rencana pemberontakan itu Mereka berdua melapor, tapi tak dipercaya Ang Lo Jin akhirnya terbunuh Pangeran muda memang banyak memiliki andil Aku telah menangkap dan membekuk seorang penghinat untuk dihadapkan Kim Tai Jin sendiri Tahukah kalian siapa penghianat itu? Siapa? Cutaikam? Ah Beng Kuan terkejut Pembantu pangeran mahkota itu? Ya, dialah yang ku tangkap saudara Beng Dan dihadapan Kim Tatsun pembesar kebiri ini berhasil kupaksa mengaku tentang rencana pemberontakan itu Dan ketika semua temannya terhengek seakan tak percaya Maka He Eng Tai Hiap bicara lagi Sekarang keterangan Kim M.U. Eng dapat dipercaya Sem Wing Hong Dan sebagai bukti pertama besok kita akan menghadap pembunuhan terhadap pangeran mahkota Besok pangeran mahkota akan berburu dan dia akan dibunuh dan dikabarkan tewas diterkam harimau Kita harus bersiap-siap untuk menolong pangeran ini? Beng Kuan melotot Kalau begitu kita gagalkan rencana itu Pangeran dapat diberitahu dan tak perlu berburu Tidak, He Eng Tai Hiap justru menggelengkan kepala Kim Tai Jin tak menghendaki pemberitahuan ini, saudara Beng Malah menghendaki agar rencana pembunuhan itu tetap berjalan Tak perlu melapor Kenapa begitu Beng Kuan dan adik-adiknya kaget? Bukankah ini membahayakan pangeran? Karena itulah kita harus melindunginya, saudara Beng Kim Tai Jin tak ingin mengulang kegagalan Kim M.U. Eng yang telah dua kali dilakukan Apa maksudnya ini? He Eng Tai Hiap lalu menerangkan Saudara Beng dan teman-teman yang lain Kalian tentunya telah mendengar betapa dua kali laporan Kim M.U. Eng tak mendapat tanggapan Sebagaimana mestinya Pangeran Mahkota tak percaya, Kaisar juga tak percaya Dan itu disebabkan karena Kaisar maupun Pangeran Mahkota telah termakan omongan Pangeran muda dan ibunya Apalagi kebetulan pendekar rambut emas itu keturunan tartar Hal ini menyulitkan dirinya Dan karena Kim Tai Jin tak mau mengambil resiko dan menghadapkan Chu Tai Kam yang telah berhianat Maka Kim Tai Jin menghendaki biarlah rencana pembunuhan itu tetap berjalan dan menimpa Pangeran Dengan demikian Pangeran Mahkota terbuka matanya Tak perlu kita banyak menerangkan lagi dan Pangeran akan tahu sendiri Saja yang sebenarnya terjadi Karena itu, begitu besok Seng Pangeran berburu maka kita bersiap-siap melindunginya dari ancaman pembunuhan ini Baru setelah itu bukti-bukti berikut akan muncul dengan sendirinya Beng Kuan dan teman-temannya tertegun Sekarang mereka mengerti, memang telah mendengar kegagalan Kim Mou Eng yang dianggap mengacau Tapi Beng Kuan yang teringat sesuatu tiba-tiba mengerutkan kening Tapi kami juga mendapat berita baru Mou Chiang Kun dan Cu Chiang Kun besok akan menghadapi serangan gelap Dari mana kalian tahu? Kami mendengarnya dari seorang pembantu di dalam istana, Tai Hiap Jadi besok dua kejadian sekaligus akan menggegerkan istana Bagaimana baiknya ini? Hek Eng Tai Hiap mengerutkan kening Kalau begitu berbahaya Mou Chiang Kun dan Cu Chiang Kun memang dikenal sebagai panglima-panglima yang tak mau dibujuk Mereka tetap setia pada Kaisar Kalau begitu tenaga harus kita pecah untuk menghadapi dua kejadian ini Benar, tapi siapa yang akan menyerang tiga panglima itu? Saudara Beng Ye U Bing tiba-tiba bertanya Sebab kalau dihadapi dengan jalan Terburu-buru dan penyerang orang biasa-biasa saja Sebaiknya berita itu tidak perlu diperhatikan Dan biar Bu Chiang Kun maupun Cu Chiang Kun menghadapi lawannya itu sendiri Tidak, mereka adalah orang-orang dari kelompok Jip Mo Kang O Kalau tidak salah Siang Law adalah sepasang iblis cebol Hek Bong M Beng Kuan menjawab, membuat orang terkejut dan Ye U Bing serta Hek Eng Tai Hiap berubah mukanya Betapapun nama sepasang iblis cebol itu bukan nama sembarangan Mereka tertegun dan Beng Kuan serta adiknya tampak khawatir Maka Beng KWI, orang termuda dari Sin Tsu Sem Menghiong itu tiba-tiba bertanya Dan di pihak pangeran mahkota sendiri, siapa bakal pembunuh itu, Te Hiap? Aku belum jelas, tapi katanya seseorang yang juga lihai Mungkin seorang atau dua orang dari kelompok Jip M Kang O juga Ah, kalau begitu kita harus mencari bantuan Kita bukan tandingannya Ya, sudah kupikir itu, Saudara Beng KWI Tapi dalam keadaan demikian dekat siapa yang harus dicari? Waktu kita sempit, aku tak tahu siapa yang dapat dimintai bantuannya Kalau saja, kalau saja Kim MOU Eng atau semuanya ada di sini Ye U Bing tiba-tiba nyeletuk, mengejutkan teman-temannya Tentu kita tak usah pusing-pusing, Sem Wing Hiong Atau SST Hek Eng Tai Hiap tiba-tiba berkelebat Menghentikan omongan Ye U Bing karena telinganya menangkap gerakan sesuatu di atas sana Yang lain tentu saja terkesiap karena gerakan pendekar Garuda Hitam itu tiba-tiba sekali Dan ketika mereka mendongak dan Hek Eng Tai Hiap mengeluarkan bentakan Menjulurkan leng ke atas tebing mendadak sesosok bayangan berseru perlahan menangkis serangan pendekar Garuda Hitam itu Duk Hek Eng Tai Hiap terpental turun, berteriak tetahan dan rejungkir balik melayang ke tanah Tentu saja mencelos karena kalah kuat Tapi begitu menginjakan kaki melihat siapa yang diserang tiba-tiba pendekar ini berseru girang di susul teman-temannya yang lain Terutama Ye U Bing Pendekar rambut emas Kim Emo U Eng tersenyum kecil Memang dia yang diserang Hek Eng Tai Hiap ini Memperdengarkan gerakan sedikit di atas sana tapi sudah tertangkap oleh pendekar Garuda Hitam ini Tahulah dia bahwa Hek Eng Tai Hiap ini memiliki kepandaian paling tinggi Masih di atas Ye U Bing Tadi sengaja mencoba dan kini dapat mengira-ngira kepandaian pendekar itu Laki-laki gagah yang simpatik dipandang mata Dan ketika dia sudah berada di tengah-tengah kerumunan orang dan Hek Eng Tai Hiap terbelalak memandangnya Maka Kim Emo U Eng yang telah mendengarkan semua percakapan di bawah buru-buru menjura Hek Eng Tai Hiap, maafkan aku Rupanya kehadiranku ini mengganggu pembicaraan kalian dan tersenyum memandang Sintu Seng Menghuong pendekar ini bertanya Seng Menghiong, apa kabar? Kalian baik-baik saja Dan ini saudara Seng Kok dan nona H.W. Iling Mudah-mudahan tak marah dan menyerang padaku lagi Semua orang tertegun Kalau saja tak ada Hek Eng Tai Hiap di situ mungkin kebencian dan kemarahan Sintu Seng Hong ini tak akan berkurang Begitu pula Seng Kok dan adiknya Tapi karena pendekar Garuda Hitam telah memberitahu mereka bahwa Kim Emo U Eng membantu pemerintah dan urusan pribadi Rupanya harus ditunda untuk kepentingan yang lebih besar Akhirnya Beng Kuan dan dua adiknya menyambut masam Seng Kok juga begitu sementara H.W. Iling bersinar-sinar Kim Emo U Eng, apa maksudmu datang kesini? Kau mengintai pembicaraan kami Maaf, Kim Emo U Eng menanggapi omongan yang kurang ramah dari Sintu Seng Menghiong ini Aku memang telah mendengar pembicaraan kalian, Seng Wing Hiong Tapi percayalah aku tak bermaksud buruk Dan kerjamu rupanya Ngu Ping H.W. Iling melepas geram Apakah begini sepak terjangmu sehari-hari, Kim Emo U Eng? Tapi Hek Eng Tai Hiap buru-buru menyela Kim Tai Hiap, apakah secara kebetulan saja kau berada di sini? Mana sumuimu? Kim Emo U Eng menarik napas Sumuiku tak ada di sini Dia ku suruh mengumpulkan anak buah Seng Piau Pang yang kocar kacir Maaf, aku tak sengaja melihat semuanya ini Hek Eng Tai Hiap Aku berhenti karena melihat tertangkapnya saudara Seng Kok dan adiknya itu bermaksud menolong Tapi keduluan oleh Sintu Seng Menghiong ini dan dirimu sendiri Ini Kalau begitu kau sudah lama Sebelum kedatangan Sintu Seng Menghiong Ah, kalau begitu kau membuat malu aku Aku telah menunjukkan kepandaianku yang tiada guna Tidak, justeru kepandaianku membuat aku kagum Hek Eng Tai Hiap Tapi yang lebih mengagumkan lagi adalah kepatriotikanmu itu Aku benar-benar tak menyangka kalau kau tertarik urusan pemberontakan ini Ah, yang kagum adalah aku, Kim Tai Hiap Sebagai bukan orang hon kau memperhatikan bangsa ini Inilah yang lebih mengagumkan dibanding aku Kau pembela kebenaran sejati, seorang pendekar tulen Terima kasih